selamat menikmati pengertian bola basket adalah olahraga yang dilakukan secara berkelompok yang dimainkan oleh dua tim yang berlawanan yang masing-masing tim memiliki lima orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan setiap tim bertujuan untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam keranjang atau ring lawan ya kita harus mengetahui cabang organisasi bola basket yang pertama adalah perbasi perbasi adalah suatu organisasi bola basket yang berada di Indonesia dan yang kedua adalah viva viva adalah suatu organisasi yang berada di dunia ya langsung saja kita masuk ke teknik dasar bola basket yang pertama adalah cara memegang bola yang kedua passing and casing yang ketiga dribbling empat shooting dan yang kelima adalah rebound ya cara memegang bola adalah untuk memegang bola ke dua telapak tangan harus dibuka lebar seperti halnya memegang mangkok besar kedua telapak tangan berada di sisi kanan dan kiri bola serta berada agak di belakang jari-jari tangan direntangkan semua dan melekat di bagian tengah sisi kanan dan kiri bola dan ini adalah contoh memegang bola yang selanjutnya adalah passing and catching passing and catching adalah suatu gerakan memberi dan menerima umpan antar pemain dalam satu tim dan ada beberapa teknik passing yang harus kita ketahui yang pertama adalah chest pass chest pass itu melempar bola dari posisi dada dan yang kedua overhead pass overhead pass itu melempar bola dari posisi di atas kepala dan yang ketiga adalah bounce pass bounce pass itu melempar bola dengan cara mementulkan bola ke lantai dan ini contoh gambar passing chest pass perhatikan dan ini contoh gambar passing overhead pass yang ketiga yang ketiga ini contoh gambar passing bounce pass kita mementulkannya ke lantai dan ini adalah cara menangkap bola ataupun catching dribbling ya selanjutnya adalah dribbling dribbling adalah gerakan membawa bola dengan cara memantul-mantulkannya ke lantai dan ini adalah contoh gambar menggirim bola basket ya kita perhatikan barannya agak condong ke depan dan direlekskan dan bolanya dipantulkan ke lantai dengan satu tangan dan lutut kita agak ditekuk yang selanjutnya adalah shooting shooting adalah gerakan memasukkan bola langsung ke dalam ring keranjang tim lawan dan ini jenis-jenis shooting yang pertama adalah layup shoot yang kedua adalah shoot shoot dan yang ketiga adalah jump shoot dan ini adalah contoh gambar tembakan layup ya cara melakukan layup lakukanlah dribbling bola yang dimulai dari garis tembakan bebas ketika mendekati ring kecepatan berlari dapat kita tingkatkan setelah melakukan lari dilanjutkan dengan tolakan kaki dan melompat dengan tumpuan kaki kiri pada saat melompat angkat lutut sebelah kanan dan ini adalah contoh gambar tembakan set shoot ya cara melakukannya kita harus luruskan kedua lutut bersikap siap dan kedua lutut diluruskan menghadap kering dan rentangkan kaki punggung dan bahu hal ini dilakukan agar tidak tegang dan mengganggu konsentrasi penembak dan lenturkan pergelangan dan jari-jari ke depan coba kita perhatikan dan ini adalah contoh gambar jump shoot cara melakukannya fokuskan mata dan tertuju ke arah target sasaran yaitu ring basket sikap kita harus siap seimbangkan tubuh artinya tubuh jangan maju atau mundur dan pegang bola dengan lembut jangan terlalu keras kali jangan tegang kali dan selanjutnya lepaskan bola ketika sampai pada titik tertinggi lompatan coba perhatikan gambarnya dan selanjutnya adalah ribbon ribbon adalah gerakan mengambil bola yang gagal masuk ke dalam ring gerakan ribbon dilakukan dengan cara menangkap atau mendapatkan hasil pantulan dari bola yang sebelumnya gagal masuk ke dalam ring atau keranjang dan ribbon juga ada dua yaitu offensive ribbon dan defensive ribbon offensive ribbon itu shoot ulang bola yang gagal dimasukkan oleh rekan satu tim sementara yang gagal dimasukkan oleh tim lawan ya cukup sekian materi tentang teknik dasar bola basket terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati